Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Rapat Kerja Nasional ke-7 Aliansi Masyarakat Adat Nasional di Rejang Lebong berakhir hari ini. Rakernas yang berlangsung selama dua hari di Kutai, Lebuk, Kembang, Kecamatan Curup Utara menghasilkan setidaknya satu resolusi, yakni pernyataan sikap yang berkaitan dengan masyarakat adat. Secara umum ada dua hal yang dibahas dalam Rakernas Aman ke-7, yakni terkait pengakuan pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat adat di Provinsi Bengkulu, serta mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat di Tingkat Nasional. Diketahui RUU tentang masyarakat adat sudah 15 tahun menggantung di DPR RI tanpa ada kejelasan kapan disahkan menjadi undang-undang. Hal lain yang menjadi bahasan Rakernas, antara lain menyangkut pembentukan undang-undang dan perpu cipta kerja serta rencana pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara. Terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Rejang Lebong dan juga komunitas masyarakat tempat lokasi pelaksanaan Rakernas dan mengapresiasi bahwa disini sudah ada upaya pemerintah daerah untuk pengakuan dan perindahan masyarakat adat. Tetapi pada saat yang lain juga kami juga menyampaikan keprihatinan terkait dengan situasi masyarakat adat yang dialami oleh masyarakat Sarawai di Kabupaten Seluma yang hingga hari ini masih terus-menerus mendapatkan kekerasan dari negara dan juga kriminalisasi karena adanya izin-konsensi di sana. Misi kebijakan hukum dan HAM aman, Mohamad Arman menambahkan saat ini peserta Rakernas sedang membahas waktu dan lokasi Rakernas tahun 2024 diperkirakan Rakernas aman selanjutnya akan digelar di region Sulawesi. Dari Kabupaten Rejang Lebong, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan.